Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Hadana alayna Wa an'aman alayna Vid dinil islam BismillahimasaAllah La yasukul khaira illallah BismillahimasaAllah La yasrifus su'a illallah BismillahimasaAllah Ma kana min ni'matin fa minallah BismillahimasaAllah La hawla wa la quwata illa billahil alijil azim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala ala alihi sayyidina muhammad Fi al alamina Innaka khamidu majid Amma ba'duh Wa ala 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 Al-Ayah Para pemirsa Di rumah dan di studio Yang dirahmati Allah Para hamba Allah Yang sangat dimuliakan oleh Allah Pertama-tama Marilah kita panjatkan Disyukur kita ke harian Allah Yang mana Di saat ini Kita masih mendapatkan Petunjuk hidayah dari Allah Sehingga kita bisa Menjalankan puasa pada hari ini Dengan puasa Yang sesempurna mungkin Salawat Mudah-mudahan terlimpakan Kepada junjungan Nabi Sariqita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah memberi tuntunan dan tanan kepada kita Yang berupa agama yang diisahkan oleh Allah Yaitu agama Islam Untuk kali ini Saya akan melanjutkan Membahas Tafsir Al-Quran Yaitu tafsir jala lain Dari Surat Al-Baqarah Ayat yang ke-184 Tentang puasa Yang berbunyi A'udhu Billahi Minas Sayyitonur Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ayyaman ma'dudat Faman kana minkum maridhan A'u ala safarin Fa'iddatu min ayyamin uhar Wa'alalladzina yutiku Naufidjatun To'amu miskin Fa'man tatawa'a khairan Fa'uwa khairullah Wa'antasumu khairullahum In kuntum ta'lamun Al-Ayah Dari Penafsiran ayat ini Yang diaul dengan kalimat Ayyaman ma'dudat Yang mempunyai ayyaman Beberapa hari Ma'dudat Yang tertentu Jadi Kita menjalankan puasa itu Ada waktu-waktu yang tertentu Kapan? Ya di bulan suci Ramadan Namanya bulan Ramadan Makanya Bagi kita Yang ada di Indonesia Khususnya Kita mengawali Bulan suci Ramadan itu Pertama kali Ada yang memakai hilal Kita melihat hilal dulu Itu yang pertama Jadi hilal itu dilihat Ada apa tidak Kelihatan apa tidak Kalau sudah kelihatan Kita sudah akan mulai Kuasa Itu namanya Uru'yatul hilal Melihat di hilal Yang kedua Ada yang melalui perhitungan Khusus Yang dilaksanakan oleh Yaitu ahli falak Ya dihitung Jadi dihitung Akhirnya ketemu Bulan awal bulan Puasa itu Tepat pada hari ini Tanggal ini Nah itu Itu khisab Makanya biasanya Kebanyakan Orang yang memakai khisab Puasa Tiga empat tahun yang akan datang Sudah diketahui Bahwa puasa itu Pada hari ini Tanggal sekian Sudah diketahui Ya Itu orang yang memakai khisab Kenapa Di Indonesia ini Kok kadang-kadang Tidak sama Ustadz Kadang-kadang Awal puasanya berbeda Nanti Hari rayanya sama Ada awal puasanya sama-sama Nanti akhirnya Hari rayanya berbeda Kan begitu kan ya Itu hanya Ada furuk Furuk itu Ada khilaf ya Khilaf itu hanya Terdapat pada Persentase hilal Ya Biasanya yang memakai Rukya Itu kalau Hilal Tidak mencapai Tiga derajat Ke atas Masih belum mau puasa Biasanya begitu ya Makanya yang Menjadi perbedaan disitu Seperti tahun ini ya Mohon maaf Tahun ini itu Seperti itu Kenapa sekarang Kok yang memakai Rukya Rukya itu hilal Kok tidak mau berpuasa dulu Kemarin ada yang puasa Hari Senin Ada yang berpuasa Hari Selasa Yang puasa hari Senin Memakai khisab Ya memakai khisab Dihitung Karena Awal puasa sudah jatuh Pada hari Senin Nah itulah Makanya Minggu malam sudah Tarawe Tapi yang Rukya itu hilal Yang melihat hilal Oh masih belum 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 ada Belum Belum puasa Belum awal puasa Belum hari Senin Makanya Selasa Kenapa Karena betul Hilal itu muncul Tapi masih belum Tiga derajat Ke atas Masih Tiga derajat Ke bawah Memang betul Hilal sudah muncul Tapi masih belum Mencapai Tiga derajat Itu yang menjadi Furuk Menjadi Perdebatan disitu Makanya Siapa yang puasa Awal hari Senin Juga boleh Diterima oleh Allah Siapa yang awal puasa Juga boleh Diterima oleh Allah Yang tidak Diterima itu Yang tidak Tidak puasa Yang tidak terima itu Perbedaan itu biasa Karena Perbedaan disitu Hanya Derajatnya saja Itu kan Memang Keyakinan Itu Makanya dikatakan Ayam mamak dudat Jadi puasa Itu Beberapa hari Yang ditentukan Makan menentukan puasa Itu juga Kata-kata Yang sulit juga Makanya kita orang awam Ya ikut-ikutan saja Apa kata mereka Nanti kalau Salah juga Mereka yang Berdosa Kita kan ikut Itibak Jadi mengikuti saja Kan begitu Itu Yang kedua Ada dengan Menyempurnakan Bulan Saqban Kadang-kadang Ruqyah itu hilang Yang Ruqyah Dilihat Kalau yang Shikban sudah tentu kan ya Tapi yang Ruqyah Waduh Ini kok Ada mendung ya Tidak kelihatan Apa yang dipakai Menyempur Menyempurnakan Bulan Saqban 30 30 hari Itu Jadi menentukan alpuasa Begitu Seandainya kemarin Seandainya kemarin Orang yang melihat Hilal Ada mendung Terhalang oleh mendung Pasti juga disempurnakan Bulan Saqban 30 hari Tetap puasanya Pada hari Selasa Tetap pada hari Selasa Karena Saqban itu Semuanya ada 30 30 hari Jadi Hijriah dengan Masai kan berbeda Kalau Hijriah itu 29 dan 30 30 hari Kalau Masai itu Ada 30 dan 31 hari Itu Nah itu Makanya Tergantung pada kita Kita Keyakinan yang mana Jadi Senin mulai puasa Boleh Selasa mulai puasa Juga Boleh Tadi makanya Yang tidak Boleh itu Yang berusaha itu Yang tidak Kuasa itu Atau dengan Cari yang keempat Yaitu Mendengar kabar Yang mutawatir Kabar orang yang Tidak bohong Saya disini Menunggu Orang yang Apa itu Melihat Rukia Di sana Di Jakarta sana Di Apa Tempi Di tepi Laut Tanjung Priuk sana Saya mendengar kabar Oh Ternyata Gilal Belum kelihatan Kita puasa Apa hari Hari Selasa Ya kita ikut Itu kan kabar yang mutawatir Yang betul-betul Tidak bohong Ya kita ikuti Makanya Biasanya Ada dari Pemerintahan kita Itu mengadakan Mengadakan apa Mengadakan apa Lupa Mengadakan apa Isti Istimak Mengadakan istimak Ya Mengadakan istimak Jadi ada istimaknya Supaya Kita betul-betul Percaya Karena pemerintah juga Atau mendengarkan Kabar mutawatir Dari beberapa Orang yang Melihat Ya itu Melihat Rukia tadi Itu Jadi ada sidang Is Sidang isbat Ya itu Jadi kita menunggu Sidang isbat dulu Ya itu Kabar yang mutawatir Betul Jadi pemerintah Sudah menentukan Ya kita ikut Kan begitu ya Itu cara menentukan Ayah Mama Dudat Awal dari puasa Sebab puasa itu Pada hari-hari Yang tertentu Gitu loh Ya Makanya Jangan dirisaukan Jangan sampai Waduh Pasuai Tidak sama Ya jangan Yang penting kita puasa Mengikuti Yang mutawatir Itu Maka dari itu Disini Dikatakan Dalam Tafsir ini Maka barang siapa Karena yang dia Minkum diantara kalian Maridun Sakit Au Atau Ala Safarin Dalam Perjalanan Itu perlu diingat Fa'iddatu Maka Hitunglah Min ayamin Dari hari-hari Ukur Yang lain Maksudnya begini Jadi puasa itu Sudah ditentukan Harinya Biar kamu sakit Biar kamu gak sakit Biar kamu bergian Mampu gak bergian Tetap Kalau hari selasa Ya hari selasa Gak bisa ditawar-tawar lagi Kan begitu Tapi ada Dalam Ayat ini Dalam Tafsir ini Fa'amangkana Mingkum Maridun Au Ala Safarin Barang siapa Yang sakit Dan Barang siapa Yang musafir Dalam perjalanan Maka Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Tetapi Ada Tanda Kutipnya Tetapi Mengganti Dari Yang 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 Lain Tapi Kalau kamu Sakit Kok Masih kuat Yang puasa Ya gak apa-apa Ditoriskan Gak jadi masalah Ya Bully Makanya Pada episode Yang lalu itu Saya mengatakan Gak ada Orang mati Gara-gara Puasa Gak ada Orang mati Gara-gara Puasa Gak ada Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Sumutasihu Puasalah Kamu akan Menjadi Sihat Jadi orang Puasa Bertambah Sihat Menurut Ilmu Medi juga Sama Seperti Itu Jadi Di dalam Tafsir ini Dan barang siapa Yang sakit Dan barang siapa Yang dalam Pembergian Musafir Maka Bully Tidak Berpuasa Tapi Mengganti Pada hari yang Lahan Pada hari yang Lain Itu Dalam Tafsir ini Makanya Di dalam Penjelasan Tafsir ini Yang Bully Tidak Berpuasa Itu Tapi Mengganti Dari Yang Lain Siapa Saja Satu Orang Sakit Jadi Boleh Orang Sakit Tidak Berpuasa Boleh Kamu Sekarang Kek Pening Kepalamu Kek Pusing Berbuka Tidak 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 Tapi Kamu Mengganti Dari Yang Yang Lain Dua Orang Musafir Yang Dalam Perjalanan Tapi Ini Ada Beberapa Hilaf Hilaf Perbedaan Pendapat Yang Dinamakan Musafir Itu Biasanya Ada Batasnya Kalau Saya Umpamanya Keluar rumah Ke pasar Itu juga Dikatakan Musafir Karena Menghadap Perjalanan Dari Rumah Keluar Ke pasar Musafir Juga Itu Ada Sebagian Ulama Seperti Madab Anabi Diperboleh Untuk Tidak Berpuasa Kalau Kalian Tidak Kuat Boleh Jadi Imam Hanafi Boleh Jadi Yang Dikatakan Musafir Karena Katanya Imam Hanafi Orang Keluar Dari rumah Sudah Dikatakan Musafir Itu Tapi Ada Musafir Itu Ada Yang Berjarak 80 Kilo Atau 60 Kilo Itu Dikatakan Imam yang lain Seperti Itu Jadi Pak Edi Umpamanya Saya Mau Ke Pasar Turi Beli Pakaian Di Sana Kok Enggak Kuat Saya Makan Aja Enggak Jadi Masalah Boleh Musafir Tapi Mengganti Dari Yang Lain Tapi Kalau Kuat Lebih Baik Kita Tidak Tidak Berbuka Kan Begitu Itu 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 Yang Boleh Kemudian Orang Haid Bagi Perempuan Atau Nifas Kalau kamu Haid Jangan Puasa Malah Berdosa Aku Haid Daripada Nanti Ganti Aku Puasa Malah Berdosa Besar Kalau Kamu Haid Terus Berpuasa Itu Itu Merupakan Ruksa Tadi Kelunggaran Dari Allah Keringanan Dari Allah Kamu Enak Wismangan Singwarek Nah Gitu Ya Tapi Besok Mengganti Di Lain Hari Orang 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 Nifas Itu Boleh Tidak Berpuasa Juga Yang Lain Orang Hamil Besok Kalau Kamu Nikah Kamu Halim Dan Benan Itu Kamu Hamil Boleh Tidak Puasa Gimana Kalau Puasa Tidak Apa Tidak Puasa Tidak Jadi Masalah Puasa Orang Yang Menyusui Itu Boleh Tidak Berpuasa Jadi Ada Orang Yang Boleh Tidak Berpuasa Tapi Mengganti Pada Hari Lain Tapi Ada Orang Yang Boleh Tidak Berpuasa Tapi Tidak Mengganti Di Hari Yang Lain Tapi Memayar Fit Dia Kan Begitu Mungkin Ustadz Yang Lain Sudah Pernah Menerangkan Masalah Ini Juga Siapa Saja Pak Edi Orang Yang Boleh Tidak Puasa Tapi Membayar Fit Dia Ya Kayak Orang Yang Sudah Tua Bangka Ya Gak Kuat Berpuasa Nanti Kalau Puasa Malah Bertambah Parah Ya Jangan Jangan Nanti Terus Meninggal Dunia Ya Itu Kan Takut Kan Begitu Itu Orang Yang Pekerjaannya Sangat Berat Sekali Ya Seperti Orang Becak Ya Gak Punya Perjalanan Selain Becak Tiap Hari Becak Terus Mata Penjari Tiap Itu Mecak Itu Boleh Tidak Berpuasa Ya Tapi Membayar Fit Dia Tapi Kalau Umumnya Dia Pis Kuat Kadang-kadang Aku Enggak Mecak Kok Ya Gak Apa Itu Kan Ada Orang Mata Penjarian Seperti Itu Berat Sekali Mungkin Biasanya Di Pabrik Pabrik Tambang Emas Yang Panas Itu Ya Boleh Juga Tidak Berpuasa Tapi Membayar Membayar Fit Dia Orang Yang Menyusui Dan Orang Yang Hamil Mungkin Ya Mungkin Karena Demi Keselamatan Dirinya Atau Demi Keselamatan Janin Itu Enggak Puasa Tapi Enggak Nganti Pada Yang Lain Mbak Fit Dia Itu Ya Karena Apa Karena Orang Hamil Orang Menyusui Ya Kadang-kadang Kan Kalau Puasa Pening Tahu-tahu Binsan Itu Boleh Tidak Berpuasa Tapi Membayar Fit Dia Itu Yang Diberpuasa Tidak Puasa Tapi Membayar Fit Dia Itu Yang Ada Dalam Tafsir Ini Fa'iddatu Min Ayya Min Ukur Wa Alalladina Yuti Kunaw Fit Jatun To'a Memiskin Dan Atas Orang-orang Yang Yuti Kuna Mereka Berat Menjalankannya Fit Jatun Fit Jatun Apa Fit Dia To'a Memiskin Memberi Makan Miskinan Seorang Miskin Jadi Kita Memberi Makan Seorang Miskin Satu Hari Satu Makanan Atau Fit Dia Fit Dia Itu Ada Ulama Yang Mengatakan Satu Fit Dia Itu Ada Yang 6 On Ada Yang Mengatakan 7 On Kalau Yang Mengatakan 6 On Imam Hanafi Kalau Satu Bulan 18 Kilo Nanti Kita Berikan Fakir Miskin Kalau 7 On Kalau Menurut Imam Maliki Satu Bulan 30 Hari 21 Kilo Kita Berikan Pada Fakir Pada Fakir Miskin Jadi Boleh Mbak Yorfid Dia Itu Maka Barang Siapa Yang Tatawa Mengerjakan Kebaikan Maka Dia Lebih Baik Maksudnya Apa Maksudnya Begini Jadi Kalau Kita Enggak Berpuasa Makanya Lebih Baik Itu Kita Memberi Makan Satu Orang Miskin Tapi Kalau Satu Hari Kita Memberi Dua Tiga Orang Miskin Tambah Lebih Baik Itu Namanya Jadi Lebih Baik Itu Kita Memberi Makanan Kepada Orang Fakir Misnu Satu Lebih Dua Tiga Empat Lebih Baik Itu Ya Makanya Di Bulan Suci Ramadan Ini Kita Dilipatkan Kalau Bisa Kita Memberikan Kepada Fakir Misnu Lebih Dari Yang Biasanya Berp 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 Artinya Apa Artinya Kalau Kita Sakit Berpuasa Lebih Baik Kan Begitu Kita Ketika Musah Berjalan Kita Puasa Lebih Lebih Baik Lebih Baik Jadi Kita Pilih Yang Mana Yang Berpuasa Yang Mending Dapat Pahala Lebih Dilipat Gandakan Gitu Jadi Seperti Itu Jadi Jangan Musafir Kemal Nanti Enggak Puasa Kita Ke Food Code Enggak Puasa Kita Enak Aja Itu Ya Itulah Dalam Tafsir Ayat Ke 184 Tentang Orang Yang Sedang Sakit Dan Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan Barangkali Ada Yang Bertanya Silahkan Orang Sakit Semisal Habis Sakit Lama Terus Belum Sempat Mengganti Tetapi Orangnya Sudah Meninggal Itu Bagaimana Ustadz Untuk Menggantinya Atau Itu Jadi Ada Orang Yang Pada Waktu Puasa Ya Di Bulan Juni Ramadan Puasa Tapi Dia Pada Waktu Puasa Sakit Ya Akhirnya Berbuka Tiga Hari Dia Sakit Meninggalkan Puasa Berapa Hari Tiga Hari Akhirnya Selesai Puasanya Hari Raya Belum Sempat Mengganti Sudah Meninggal Dunia Belum Sempat Sudah Meninggal Dunia Bagaimana Ini Cara Untuk Mengganti Orang Yang Yang Mati Tadi Puasanya Apa Digantikan Oleh Anaknya Apa Digantikan Oleh Orang Tuanya Oleh Ibunya Dan Lain Sebagainya Ini Ada Beberapa Pendapat Jadi Kalau Belum Sempat Mengganti Puasa Yang Tinggalkan Kok Sempat Meninggal Dunia Itu Boleh Dividiakan Membayar Vidya Jadi Orang Yang Meninggal Tadi Belum Sempat Tiga Hari Menjalankan Atau Mengganti Puasanya Kok Sudah Meninggal Maka Dividiakan Yang Tiga Hari Tadi Itu Ya Atau Boleh Mungkin Anak Yang Mati Bapaknya Mengganti Puasanya Itu Dengan Niat Tadi Mengganti Puasa Dari Anak Yang Meninggal Dunia Tiga Hari Tadi Boleh Itu Ada Berapa Pendapat Ya Di Dalam Viki Itu Ada Pendapat Ya Seperti Orang Tadi Seperti Orang Hamil Orang Menyusui Ya Kok Apa Itu Tidak Berpuasa Ada Sebagian Ulang Yang Mengganti Membayar Vidya Dan Berpuasa Ada Sebagian Ulang Yang Hanya Membayar Vidya Saja Ya Itu Bermacam Macam Hilaf Ya Ada Makanya Kadang-kadang Ada Sama Kalau Orang Hamil Orang Menyusui Itu Hanya Karena Takut Dirinya Sendiri Atau Anaknya Keselamatannya Ada Yang Boleh Hanya Membayar Vidya Saja Tapi Ada Yang Membayar Vidya Dan Puasa Juga Tergantung Tergantung Pada Keyakinan Kita Mungkin Ada Yang Lain Pertanyaan Sudah Cukup Sudah 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 Demikanlah Pertanyaan Dari Hamba Tersat Tadi Dan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Kurang Lebihnya Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh